Semangat, tapi mesem titik agak bobo, gitu ya? Saya tahu bahwa ada banyak hal yang ingin Anda sampaikan, sehingga kemudian materinya menjadi sangat banyak, dan mungkin karena itu khawatir 5 menit tidak selesai, maka kemudian disampaikan dalam waktu yang, dengan tempo yang begitu cepat, gitu ya. Jadi kontennya sudah oke, cuma mungkin kita perlu mengatur dosis yang tepat. Dengan 5 menit tadi, kira-kira kata umum apa yang cukup mewadai dari pikiran-pikiran yang sudah dipindahkan lagi. Kalau dalam pengertian kami orang hukum, semakin berat hukuman, maka kejahatan yang lahir akan semakin berkualitas. Pada era kepemimpinan saudara, apa yang saudara lakukan untuk menghapus bersih masyarakat yang masuk dalam spesies baru ini, yakni masyarakat yang merasa miskin? Saya cukup senang ada kandidat perempuan pada siang hari ini. Mungkin langsung tanya saja, sayang. Karena tadi banyak mengulas tentang persoalan yang agak menggunakan bahasa langit, teoritis sekali. Kalau saya akan stressing atau akan merujuk pada gaya pembawaan saudara, yang pertama saya melihat saudara seperti halnya pembawa berita, atau bahkan saudara seperti pembawa sebuah infotainment gitu. Jadi ketika kita pidato, ekspresi, gesture, pelafalan, itu berbeda. Jadi bukan tatapan sinis, bukan tatapan yang membuat orang itu ngeri, tapi friendship gitu kan. bahwa seorang presiden itu adalah seperti kalau boleh saya mengutip presiden yang sebelumnya, itu memotivasi katanya, mengajak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih cinta Untuk segalanya Kau berikan lagi Kesempatan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tahun 2030 18 tahun lagi Tahun 1928 Pemuda Indonesia bersatu Dan 17 tahun kemudian Indonesia merdeka Jika dalam waktu 17 tahun Diawali dengan sebuah perkumpulan Mengelahirkan Indonesia yang merdeka Maka saya sebagai presiden Republik Indonesia Sangat yakin Bahwa dalam waktu 18 tahun Kita mampu melakukan perubahan besar Di tahun 2030 Indonesia akan menjadi negara adidaya Asia Yang maju dan berbudaya Indonesia sebagai tujuan hari wisata dunia Tujuan parisional dunia saat ini Teringkat 10 ada yang diperoleh oleh Singapura Jika Singapura saja 10 besar Bagaimana dengan Indonesia yang luasnya Ratusan kali lebih besar daripada Singapura Indonesia bebas korupsi Tolong saat ini percayalah Bahwa di 18 tahun ke depan Indonesia akan bebas korupsi Bagaimana caranya Dari anak-anak kecil kita Adik-adik kita Anak-anak kecil bangsa yang baru lahir mungkin Kita ajarkan bagaimana tindakan korupsi Yang seharusnya tidak dilakukan Saya suka presiden yang optimis Bagaimana Bapak Presiden itu Menjamin ketergian pangan buat penduduk kita Satu Yang kedua adalah Kemudian bagaimana juga Strategi yang tak patut tepul ya Bapak Presiden Untuk Mengatasi ketergantungan masyarakat kita pada berat Terkait dengan pangan Memang ketika jumlah penduduk meningkat Konsekuensinya adalah Laku perumahan akan semakin berkurang Dan kemuduan pangan tentu akan juga meningkat Solusinya adalah Kita lahirkan para ilmuwan Ilmuwan teknologi pangan yang mampu melahirkan Makanan-makanan yang tidak kalah dengan nasi Tidak kalah dengan beras Sehingga kita tidak perlu tergantung terhadap beras Dengan teknologi pangan Dengan kita melahirkan ilmuwan-ilmuwan teknologi pangan Kita akan Kita mampu mencari pengganti nasi atau pengganti beras Tadi saya tertarik dengan Mengajarkan anak-anak Atau generasi muda Supaya tidak korupsi Bagaimana mencari korupsi ini? Silahkan Untuk mengajarkan anak kecil terhadap tindakan korupsi yang seharusnya Tidak mereka lakukan Bukan berarti kita ajar mereka ke kantor Kita buka berangkat sini loh uang Kalau diambil namanya korupsi Tidak seperti itu Kita ajarkan mereka mulai saat kecil Misalnya ketika mereka memiliki saudara Diberilah yang namanya Kue ataupun Sesuatu yang bisa dibagi oleh bersama Namun kita biarkan mereka sendiri yang membagi Maka akan kita lihat Bagaimana mereka membagi Apakah mereka ingin menguntungkan dirinya sendiri Atau saudaranya dan sebagainya Untuk tingkat formal Kalau tadi tingkat keluarga Kita perlu ada pendidikan anti korupsi Namun pendidikan anti korupsi ini Bukan berarti hanya sekadar materi Menurut undang-undang korupsi adalah Seperti itu Hukumannya ini itu Bukan sekadar itu Itu perlu diketahui Namun lebih dari itu karten Jadi seluruh Nur gue yang ada di sekolah Mulai menanamkan sikap anti korupsi Misalnya ketika Tidak boleh lagi ada siswa yang mencontek Siswa saja tidak boleh mencontek Apalagi maka siswa Apalagi yang lainnya Bahkan jurunya sendiri Itu yang perlu ditanamkan Dan itu pengar kita bersama Dika saya hanya mampu berbicara Kita semua lagi bekerja Tidak cukup hanya bicara Rupanya Abdul Jabar canggih juga bahasa inggrisnya Artinya Pemimpin masa depan harus punya paket komplit ya Luas wawasannya Visi Dan pergaulannya Indonesia bisa Kira-kira bagaimana dengan pendapat juri Tentang pemimpin masa depan Indonesia Berikut petikanya Saya tidak sepakat dengan pendapat orang yang Don't judge the book from the cover Don't judge the book from the cover Menurut saya cover itu lebih penting Kenapa? Kita bisa ibaratkan buku Apabila buku itu berdebu Jelek covernya Maka kita tidak akan pernah tertarik untuk membaca buku itu Maka supaya orang itu menoleh pada kita Jangan kan bicara, noleh dulu Ketika mereka menoleh dengan kita Tertarik dengan kita untuk bicara Baru dia akan tahu apa isi kita Nah berarti menurut saya Penampilan itu sangat penting Untuk first impression Terkait dengan persoalan keterbatasan waktu Sehingga waktu yang ada Kemudian tidak dioptimalkan oleh mereka Secara maksimal Ada yang kemudian Membuat mereka terkondisikan Untuk bisa tampil prima Ada yang terpaksa membuat mereka Tidak bisa tampil prima Jadi misalnya saja Walaupun sekali lagi Ini karena Presiden harus Siap dalam segala situasi Penampil pertama tadi kan Kayak menjadi kelinci percobaan Menurut saya menjadi kasihan itu loh Karena saya percaya Dia sudah menyiapkan cukup bagus Cukup apa namanya Banyak berlatih Tapi kemudian pada saat perform tadi Karena situasinya memang mungkin Belum apa namanya Kondusif Sehingga banyak mengalami Kayak semacam hang Balik-balik hilang idinya Baginya ialah Mereka ini sebagai Patisipan yang akan Mempercantungkan visi mereka Dengan lebih Meluas Dan juga dengan Lebih spesifik Supaya ada solusi yang dibawa Oleh mereka ini Boleh diberima Masyarakat yang menegang Nah pemirsa di belakang saya Dan di belakang IDO Sekarang sudah ada Tiga juri yang Sedang bersidang ya Rupanya mereka sangat Bingung sekali Menentukan siapakah yang berhak Untuk mewakili Surabai Kota Jakarta Bingung banget Seperti yang dilihat ya Ini sampai Pak Asmi itu lagi Lagi bingung banget Bo Monik juga Lagi bingung banget Dan juga Pak Puji juga Bingung banget menentukan Kalau kebawaan Yang bagus Tadi yang ini Contestan-contestan ini Adanya Mempunyai Ya Kejadian Ciri Kepimpinan Secara Fisik ya Penyampaian Ibu Monik 54 ya Pak Puji 39 39 Tertinggi Jadi Untuk nilai 39 Tertinggi Versi Pak Puji itu nilai tertingginya Pak Puji Jadi Tidak perlu justifikasi lagi Karena ini nilai tertinggi Beliau Maka Bagi Bagi Keputusan Yang Saya pun ada Sepemikiran Rom Sampai jumpa di video selanjutnya Nah Pemirsa tadi sudah saksikan Bagaimana serunya audisi Di kota pertama kita Di kota Surabaya So bagi kamu yang ingin ikutan Tunggu pendidikan kami Di kota anda I am Presiden Surabaya bisa Indonesia bisa Alhamdulillah Tidak sia-sia Kenyamanan Presiden Tidak Tandang Saya Keputusan Jakarta I am Presiden Indonesia bisa Surabaya Bisa Akhirnya bisa dapet ini Ke Jakarta Buat buktiin Kalau SMA juga bisa Nggak cuma kalangan profesional Atau mahasiswa Indonesia bisa Surabaya bisa SMA bisa Kota Malang bisa SMA 3 Teman-teman SMP SMA SD TK Playgroup juga Dukung saya ke Jakarta SMA 3 bisa Kota Malang bisa Surabaya bisa Saibisa Saibisa I am Presiden Surabaya bisa Indonesia bisa Mantap Pulang kampung Nih Ha 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 SMA 3 bisa